Buna melayani lonjakan penumpang di pelabuhan Ulili Banda Aceh, pihak pelabuhan menambah armada penyeberangan kapal cepat. Kapal dengan kapasitas 253 penumpang ini mulai beroperasi selasa pagi dengan rute Banda Aceh Sabang dan sebaliknya. PLT Gubernur Aceh Nova Irianza berkesempatan melepas keberangkatan perdana kapal Bahari Ekspres 5F tersebut. Dengan diluncurkannya kapal ini, maka jumlah kapal cepat yang melayani penyeberangan rute Ulele Sabang dan sebaliknya bertambah menjadi empat unit armada kapal cepat. Masing-masing kapal cepat Bahari Ekspres, Bahari Ekspres 2, Cantika Ekspres dan yang terbaru adalah Bahari Ekspres 5F. Nova Irianza berharap keberadaan KM Ekspres Bahari 5F ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Weh. Kehadiran Ekspres Bahari 5F juga menunjukkan meningkatnya jumlah investasi di Aceh. Dan saya juga mengimbau private sector yang lain, dunia pariwisata yang lain, termasuk hotel, restoran, untuk ramai-ramai berinvestasi di Aceh karena tren kunjungan wisata kita terus meningkat. Tahun ini kemungkinan bisa mencapai 3 atau 4 juta dan wisatawan macanegara juga kita harapkan meningkat. Bahwa permintaan untuk ini semakin meningkat dan dari pihak dunia usaha pun diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanannya. Kapal Ekspres Bahari 5F merupakan kapal yang dibangun oleh perusahaan sukses Bahari Nusantara bertempat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kapal ini memiliki kekuatan 193 groston dengan panjang kapal 35 meter dan lebar 7 meter. Kapal memuat 253 penumpang dan 11 awak kabin. Terima kasih telah menonton!